Subscribe Youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Sejumlah kios terpaksa didobrak agar petugas damkar dapat menjangkau titik api. 18 unit mobil damkar dikerahkan dalam kebakaran ini dan api dapat dipadamkan selama 30 menit kemudian. Warga menduga penyebab kebakaran diakibatkan sampah terbakar di area kios. Kalau ada yang bilang listrik dari sebelah sana, ini kan listrik sebagainya. Dari sana yang bilang, banyak yang bilang. Simbolnya apinya dari belakang, kirain banyak yang bakar-bakar. Padahal berharian orang, tentunya kebakaran sementara. Adalah kios terpaksa buku, jadi kita dapat laporan terpaksa kios terpaksa buku. Makanya kita lebih baik munculkan unit maksimal agar tidak terjadi perambatan. Ini untuk dugaan sementara dari apa? Dugaan sementara kita belum bisa dapatkan informasi, kemungkinan dugaan sementara adalah listrik. Dalam peristiwa kebakaran ini setidaknya ada 10 dari 50 kios yang terbakar. Jumlah kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.